Selamat datang di Mobile Legends Terima kasih telah menonton 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 Ripo digigitkan suara kumpan dan Ripo masih ada pelinggan bot. Gak mau ngelepasin begitu aja. Ditumbangin. Hancaman benda tumul kepala suara Ripo. Dan Ripo tersunggur lepas tak berdaya. Apa yang terjadi dari sisi pikir Tron Alpha? Mereka bener-bener dihajar banget dari top lane dan juga bottom lane-nya. Dan bahkan kali ini Battle mencoba untuk langsung membalsan hendam teman-teman yang bersama dengan ADRN. Tapi apakah bisa kali ini dihincar banget dari suara ceweknya? Ditaikin langsung dan Battle menjadi asuk utornya. Tapi sayang sekali Boots kali ini gak bisa untuk didapatkan lagi satu poin pick-off. Dan di arah bottom lane-nya satu lagi objektif tarat yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Mengacah di game kita yang ketiga kali ini. Apa yang terjadi oleh Bigetron Alpha Omawa? Ya dimana mereka harus bisa menahan burst damage untuk Onyx. Karena ini Onyx mereka sudah sangat cukup sekali dari segi pemberian burst damage di early. Dengan ada win tolkan untuk Popol Kupa. Mungkin juga dengan Deadly Magic, Raja Hermes. All right bakal ada teamfight tapi ternyata tidak. Memancing keributan seperti biasa. Tidak mau ada kedamaian. Keributan lagi-lagi dikeluarkan. Tapi lihat di sisi lain. Baru pemain dari Bigetron Alpha. Bagaimana coba dicolik-colek. Demainnya terlalu besar. Superposition tak dikeluarkan. Kayak di garis depan. Rainbow bakal menjadi pilihan samsung pertama untuk tim Onyx Esports. Ada siapapun. Badly Magic dan juga Poker Trick. Ternyata tidak dikeluarkan cuma memancing saja. Lihat. Dilihatin reponya di... Dan langsung spesies skip ke belakang lagi. Kita lihat. Iya set up lagi-lagi. Dan habis lorongnya dari seorang kibo yang tidak terkonek ke siapapun. Membuat dia harus menanti lagi target selanjutnya. Dan Turtle kali ini objektif gaming. Dia mencoba untuk diamankan saja. Tapi rainbow-nya ternyata berhasil diculik. Dengan ada satu buah Phantom Kupa ditambah dengan ada Deadly Magic. Memuas satu pemain dari BG Tron. Hava harus dihilangkan. Dan begitu pulang dengan ada di Van Cajman. Berhasil menjadi pilihan. Ini satu demi satu pemain dari BG Tron. Hava mencoba untuk diculik. Dan battle pun gak bisa berbuat banyak. Battle hanya bisa untuk menahan lane di arah mid lane. Dan bahkan Turtle objektif. Tentu saja ini bakal langsung jatuh di tangan Onyx Esports Ranger Mas. Yes. Lagi-lagi kita lihat turtle-nya. 2.700 dan bahkan 3.200 klub sudah menjadi perbedaan game. Yang lumayan kesenjangan kali ini terlihat. Land bodyguard depan. Mokertir kita akan keluarkan. Drian nge-pok sedikit demi sedikit. Mau gak mau bahkan cewek di arah bottom lane. Bebas banget ini. Dapat dua objektif gaming. Dua dan bahkan tiga turret telah terkumpul untuk tim Onyx Esports. Di G Tron Alpha. Kali ini harus berhati-hati. Lele kena. Bukan cuma dipasar satu bot soliter. Tapi ternyata gak jadi bot. Terlalu ramai. Ternyata gunakan bot. Menjadi biar. Dan liat. Dali majornya juga pokoknya. Terlalu ramai. Lagi-lagi bisa membuat satu bot pertahanan. Tapi Keyboy. 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 Melakukan sedikit ases remove kali ini. Yang membuat dia harus tumbang. Taliya. Iya. Keyboy-nya sudah berhasil dihilangkan. Tapi sebentar lagi dia akan rasa. Begitu pula dengan ada satu bot. Ada berupa karat. Para repo dengan ada deadly magic repo. Nampaknya gak akan bisa bertahan. Dan langsung aja ditubang. Kadi Ramitlan. Langsung datang balamatuan. Dari Rainbow Kaiyere juga bakal menyerang balik. Para pemain dari Oniki Esports. Dan gak bisa untuk dipaksakan memilih. Untuk lebih sabar lagi. Nggak mau overcomit. Karena mereka juga sudah kehilangan seorang repo. Kali ini di Ramitlan. Diari germas. All right, all right, all right, all right. Dan bahkan Oniki Esports. Masih farming. Dari seorang CW dari Toplane sana. Mencoba di solo kill. Tapi ternyata masih bertahan. Masih beratahan. Dengan bersatu buah absorb damage yang diberikan botol. Tidak berhasil melakukan solo kill dari Toplane. Minual darah patung lain. Delimaging dan juga poker trick. Masih bisa ditahan begitu saja. Space escape kembali ke depan. Suns. Berhati-hatilah. Ingat. Dengan setempat super position. Suns bakal hilang. Satu tembakan saja bisa membuat Suns tersungkur. Bahkan VK Tron Alpha. Hanya bisa untuk menahan di arah Bottomlane. Para pemain dari tim Oniki Esports. Mereka mencoba untuk mencuri satu demi satu. Mulai memasuki menit ke sembilan. Dan di match itu juga poker trick. Udah mulai masuk. Tapi ternyata damage-nya masih bisa ditahan. Nggak ada impact sama sekali. Untuk kali ini omong Wawa. Iya. Masih ada team fight, Talia. Has been slain. Ini dari seorang Rainbow-nya. Sudah berhasil langsung aja diamankan ke arah Onik Esports. Satu lagi member. Sudah dihilangkan 4 long ni. Mas. Bentar lagi yang bakal kita lihat. Tapi nampaknya dari Onik Esports. Mereka memilih untuk mengamankan ke arah Lord-nya. Karena mereka tahu. Mereka udah menang jumlah. Otomatis dari Bigatron Alpha. Akan cukup sulit untuk melakukan kontes ke arah Bapak Lord-nya. Dan bakapus. Dan juga kipau melakukan zonny. Sehingga Bigatron Alpha. Nggak ada yang berani untuk mendekat ke arah Lord-nya. Sama sekali Ranger Mas. Alright. Satu Lord sudah diamankan dengan pasti. Item juga sudah terlihat. Kalau kita bisa bilang. Dengan adanya satu buah damage. Yang diberikan dari seorang cewek. Lihat Demon Hunter Sword. Yang benar-benar bisa menggigit. Dan Mintalker. Membuat Kupa agak lebih agresif. Di sisi lain. Lihat Karinanya. Bahkan nge-build Radian. Athena. Dan juga satu buah Brute Force. Hmm. Menarik omongawan. Ya ini sama seperti hai kemarin. Full defense semuanya untuk Bigatron Alpha. Dan itulah yang dimaksimalkan oleh Onik Esports sekarang. Mereka unggul. Lihat bagaimana burst damage dari Onik Esports sendiri. Untuk menangani Bigatron Alpha. Untuk sekarang. Onik Esports. Mau gak mau mereka harus teamfight terus-terusan. Karena mereka lagi unggul. Jangan sampai build itemnya udah selesai. Terima kasih. All right. Bakal lihat di arah belakang sana. Boots versus everybody. Satu buit telah diamankan. Brave Factory mengganggu. Tapi di sisi lain. Nocals sering mencatat. Seorang cewek telah offside. Gak bisa ditahan Rainbow. Munor tumbang. Tua hilang. It's starting to be jasper. Rimo pun menjadi pilihan ketiga. Di sisi lain. Botol. Maka temboto bertahan. Masih bisa untuk mundur. Botol cuma punya retribution. Botol harus mundur. Lihat episode terlalu besar. Mereka delimiting. Dan juga prokertrik telah keluar. Membuat bikin Renalva kotar kacir. Tapi di sisi lain. Onyx smoke objektif. Mereka mencoba untuk melakukan one strike boost. Menuju ke arah tengah. Bransis coming. Dan mencoba super position. Tapi di sisi lain. Brave Fighters yang gak mau dikeluarin oleh seorang boost. Dia tahan. Dia bener-bener gak mau dirahi. Napsunya masih bisa dikontrol. Untuk di mid sana. Natalia. Iya masih bisa ditahan aja dari bikin Renalva. Karena semua pemainnya juga sudah respon kembali ke land off. Down. Ini membuat adanya drag ke arah mid game lagi. Sedangkan Sans. Dia ngebeli Demon Hunter Sword. Om Wawa. Iya Demon Hunter Sword untuk Sans tadi. Akan mencoba untuk memaksimalkan attack speed yang dimiliki setelah menggunakan poker trick. Dan karena memang cukup tebal-tebal pemain dari bikin Renalva. Jadi itu akan menguras juga persentase HP. Dengan antia pasif dari Demon Hunter Sword, Talia. Wah ini bener-bener. Kita bisa melihat adanya item yang cukup unik. Datang dari seorang Harley. Yang mana kali ini kita juga sudah melihat player gold. Belief yang mandiri cewek. Masih bisa mengungguli dengan adanya 9.000 gold. Dan disusul oleh Brands. Akan seperti apa dari Bigetron Alpha. Untuk kembali mengejar ke teman-tertinggalan network. Yang bisa dibilang cukup jauh berbeda. 6.000 sekarang bahkan. Dan Rainbow. Terkena Deadly Magic. Tapi dia masih bisa ditahan dan makan. Masih bisa untuk dibantu. Oleh keberadaan K.Y.Y. Di heal. Dikasih movement speed. Untungnya Ranger Mas. Oh apaan tuh damage-nya sakit banget. Gila. Kaget terkejut. Terheran-heran saya melihat damage-nya diberikan oleh tim Bigetron Alpha. Tapi disana. Lele. Baga coba dikunain. Mau dipastarkan kayak ini Bitar. Ternyata tidak. Kupa gak mampu bertahan. Harus heal kembali. Menunggu momentum bahkan di arah bottom lane boost. Mencoba untuk mendobrak dengan minion yang sudah di clear. Tapi lihat. Kupa bandel digigit begitu saja. Turet di tengah harus ompong. Bigetron Alpha. Mereka belum mendapatkan Turet sama sekali. Eh sudah. Mendapatkan satu Turet di arah top lane. Serangan dari tim Onyx. Udah tujuh. Opung Wawa. Iya. Dengan atom build-nya ini full damage lawan full defense. Sekali lagi disini. Dari Onyx mereka harus bisa nge-build up momentum ini. Karena mereka lagi unggul untuk damage-nya. Dan tinggal nge-bersajar. Iya. Bakal coba dipaksa. Tanpa buff-nya. Bakal coba dicolong. Tapi ternyata tidak. Rainbow di garis depan. Mencoba untuk memberikan semua damage dan semua badannya. Untuk tim Onyx. Retribution tadi keluarkan. Se-limit. Jika pocket-trick masih bisa ditahan. Karena terlalu tebal dari seorang botol itu tersendiri. Gak mampu ditumbangin. Karena untuk nge-all out seorang botol. Bakal nge-buang-buang waktu. Para pemain dari tim Onyx, Esports, dan Bigetron Alpha. Mereka harus bisa melakukan flanking. Ketika semua damage sudah diberikan. Karena ada seorang Rainbow. Ini tandanya. Ripuh. Dan juga botol harus bermain menuju ke arah backline-nya. Karena kalau tidak Onyx, Esports tidak akan bisa ditembus. Mereka kabur-kaburan. Space Escape. Ya kan? Garote. Ada Drian juga. Cewek. Dan Boots doang yang bisa mereka makan. Opung Wawa. Ya dan juga BOD sudah jadi. Wow. Ini tipen lagi dan jermis. Baru saja dibilangin. Kalau semua ke Rainbow bakal di-all out. Dan ternyata. Mereka akan merelakan Lord yang kedua. Tapi ingat. Lord kedua ini bakal menuju ke arah tengah. Kalau mereka merelakan begitu saja. Dan botol gak mau. Tinggal diam. Makal coba untuk ke takeover. Retribution akan coba diperlukan. Satu poin telah hilang. Selena udah gak ada. Dan retribution Israel. Botol save the day. Bakal catun telah dihadapkan. Terhadap seorang sun. Dan bottom lane. Bakal coba fokus tuh melakukan. Tujuh karabesnya. Gak perlu liap apapun yang terjadi. Tapi ini pencana. Boots. Mencabot-demertan. Memberikan semua debit. Dan diberikan ditambah. Ada Lord kali ini. Boots hanya bisa diam. Ripo masih mau lebih. Dan patilah. Ini pencana. Untuk tim Onyx Esports. Talia. Menyisahkan seorang Rian sendirian. Bersama dengan adanya Kipo. Yang sebentar lagi akan respon ke line of down. Tapi lihat bagaimana. 5-4 pemain dari Pegatron Alpha. Akan langsung menyerang. One strike boost. Karam mid lane. Begitu pelan dengan adanya. Ripo di arah bottom lane. Yang ingin mengapkan. Street boost. Dan Bapak Lord. Jangan lupa. Sudah langsung datang di arah top lane-nya. Terkena dari 1-2. Abis olor rawat. Tapi masih bisa ditahan aja. Semua babat. Abis dari objek. Dan taratnya. Dan kali ini. Ini biter tarat dari Onyx Esports terancam. Mencoba untuk langsung di buying time aja dari Onyx. Gak mau sampai base-nya di jeplok. Keperahan-lahan oleh Pegatron Alpha. Tapi apa yang dilakukan oleh Onyx Esports sekarang ini. Bahaya banget Ranger Mas. Mereka kehilangan momentum tadi. Bukan hanya mereka kehilangan momentum. Tapi lihat mereka juga bakal dihancurin. Ini biternya. Langsung ada 7 turret diamankan juga oleh Pegatron Alpha. Bersihkan di depan. Gak mau maksakan kanan. Kayak terkenal lele. Tapi lihat ini biternya. Udah ya. Ongkong di arah top lane. Lord masih bertahan. Super minion di arah bottom lane. Bakal coba diamankan oleh seorang sah. Tapi ternyata 3 lane yang berbeda. Lihat-lihat mereka semuanya mendorong secara bersama-sama. Gompak. Untuk coba dapetin 1 buah inhibitor di tengah dan di bawah. Lagi bakal ter-reset team fight-nya. Harusnya Pegatron Alpha harus reset. Karena kalau Pegatron Alpha memaksakan. Malah bisa Onyx Esports yang mengambil momentum seperti ini. Ongkong Wawa. Sebuah pemaksaan di arah base dari tim Pegatron. Berbuah pahit untuk tim Onyx Esports. Aku bisa bilang itu tadi miskalkulasi dari Onyx Esports. Di mana mereka berharap banget. 3 bisa nahan di Lordnya. Dan yang 2 ini dapetin bottom inhibitor. Dan itu dapet tadi. Inhibitornya dapet. Tapi terlalu memaksakan dari dive-in ke tengah. Dan ternyata repo-nya ngebalikin keadaan. Dan kerugian untuk Onyx Esports. Yang tadinya mereka unggul cukup jauh. Sekarang gamenya. Back on track. Bikin Tron Alpha. Mereka udah nge-build up item defense-nya. Dan mereka sudah bisa counter attack. Red Team here. Oke bakal ada team fight. Dulu harus ditumbangin. Pakat Kaye di garis tepat. Memaksakan keributan. San Jose dan Pakat Boots yang gak bisa membantu Drian. Satu Immortality pecah. Dan seorang Rainbow menuju ke arah belakang. Ternyata Kaye yang bakal mencari tumbang. Kedua kalinya harus bisa hilang. Kaye-Y. Masih coba di garis tepat. Masih coba untuk menahan. Boots Demens yang terlalu besar. San Jose dan Pakat Boots yang cukup sakit. Dan bakar setempat dikeluarkan. Dua harus hilang. Tujuh karabesnya. Akankah mereka memaksa timpun? Karena lihat ada botol yang memancing ributan di depan sana. Dengan pedangnya Deadly Magic gak di follow up. Karena ketika seorang San Jose masuk. Malah San Jose gak bisa pulang. Takutnya Talia. Iya dua pemain dari Onyx eSports. Berhasil untuk ditumbangkan. Satu untuk dua. Ini adalah keunggulan bagi Biggeron Alpha. Bahkan ketika tadi kita melihat adanya Neport. Dari Biggeron Alpha yang tertinggal. Sekarang dia sudah mengejar. Bahkan berbeda seribu. Dan kita akan melihat adanya Lord 40 detik. Kurang lebih yang akan hadir di Land of Dawn. Dan melihat dengan adanya Kaja juga. Drian kali ini tuh menjadi pilihan mereka. Dari Biggeron Alpha yang aku lihat. Mereka memang ngelokaran pilihannya dulu. Jangan sampai nanti ada divan jahat. Dan itu yang dilakukan untuk Biggeron Alpha mendapatkan kemenangan. Ya Ranger Paks. Oh bukan hanya itu aja. Cewek juga gak boleh tergigit sama sekali. Lihat. Bakal coba dipaksa. Bahkan dari suara Kaye. Damage terlalu besar. Brun, Seripo. Kali ini gak bisa masuk. Bahkan Rainbow saja. Yang menahan semua damage di depan sana. Rainbow cuma bisa jadi satu buah samsak. Rainbow sudah bisa dipastikan akan menjadi sendback. Karena kalau bukan Rainbow siapa lagi yang ada di garis depan. Semua ditahan sama Rainbow. Lele-nya. Kena terhadap suara Kaye tapi belum berifek. Dan jangan sampai terulang kembali kalau Keyboy tidak mau terkame. Karena ingat. Lele kena belum berarti. Bisa dikomet begitu saja Althalia. Iya apalagi melihat kali ini dari Lordnya yang sudah mulai debate. Sudah mulai dipoke oleh Bigatron Alpha. Begitu pula dengan ada DMX yang dikejar oleh pemain Bigatron Alpha. Bakal mencoba untuk dikomet aja di sisi line battle. Mencoba untuk mengalihkan. Mencoba untuk menahan para pemain dari Onyx Esports. Tapi ternyata sansnya masih bisa lolos. Dari inisiasi pengejaran Bigatron Alpha. Regroup bersama teman-temannya kembali. Hati-hati ini. Gak boleh terlalu offside. Dari Bigatron maupun dari Onyx Esports. Ini ketahuan banget sans. Kecilnya jago main Galaxy ini ya guys ya. Tapi lihat. Banget coba di gocek. Flanking telah dikeluarkan oleh sans. Boots is coming. Boots versus everybody. Sans di arah belakang. Di limit ini juga pokok di mencengar. Sorekaye dan bakal kehilangan. Doppel kill. Luki potri bekel. Doppel kill dari seorang boots. Mempunuh koronakan karo belakang. Botolanya bisa bersungkut di arah rumput. Gak bisa berdaya dan bakal lihat. Water prediction from Keyboy. Tiga hilang. Ini bencana. Redmue cuma bisa menahan semua defense. Dan diberikan Redmue memilih untuk mundur. Karena belakang asas menjadi pilihan kedua. Dan Redmue naaun. Oh my god. Tukang soba yang kejemur goot. Oh my god. Ini bakal coba di one strike boost. Tersisa seorang repo. Dan juga Botol yang mempertahankan posisi base dari Bigatron. Tapi ternyata Onyx gak mau tinggal diam. Onyx gak mau cuma hanya satu lane yang masuk. Onyx pengen dua-duanya. Bus bakal coba untuk memaksakan. Brave action mencukar belakang. Fokus karena base-nya. Minin udah mulai masuk. Dan lihat. This is it for the epic comeback from Onyx eSports. Again and again. Bigatron Alpha harus tumbang di game yang ketiga. Ini bencana untuk Wawa. Nyaris. Kam hampir menang. Tadi udah unggul jauh untuk Onyx eSports. Satu momen hampir di comeback oleh Bigatron Alpha. Dan satu momen juga boots. Dengan Bravest Fighter. Tadi dia berada di tengah-tengah pemain dari Bigatron Alpha. Dan ternyata itulah momen terakhir. Dan Onyx eSports berhasil untuk langsung commit. Untuk langsung mendapatkan poin dua-satu. Atau kemenangan atas Bigatron Alpha. Ini bukan kemenangan yang mudah pastinya. Karena kalau kita lihat. Begitu banyak kiting yang terjadi. Maju, mundur. Dan satu buah misplay. Satu buah bundur saja. Itu bisa mengakibatkan hilangnya game tersebut. Untungnya. Untuk Onyx eSports tadi. Mereka masih stay. Mereka masih ada back on track. Dan mereka masih bisa kembalikan keadaan. Wow luar biasa. Onyx eSports. Ini kan pemilihan mereka juga. Yang menurutku ini bagus sih. Karena dari Popol Kupa. Umumnya ya. Kalau yang di patch sebelumnya. Itu Popol Kupa dipakai sebagai roamer. Dimana dengan adanya. Kupa help. Ini bakal pendabakan. Efek CC. Ada stun yang bisa mengangkat musuh ke atas. Itu 0,6 second. Namun. Dengan setelah patch yang sekarang. Itu dengan hanya 0,2 second saja. Jadi untuk roamer. Mungkin tidak terlalu efisien. Tapi. Sebagai. Physical damage. Sebagai marksman yang ditempatkan di gold lane. Dengan pasifnya dia. We are friends-nya. Stack-nya 4 jadi 3. Lebih cepat lagi. Dan juga attack range-nya ditambahin. 4,6 jadi 5 untuk attack range-nya. Jadi sama dengan Kimmy yang dulu. Bukan yang sekarang. Dan pastinya juga dengan bite them Kupa. Yang lebih. Membuat base damage-nya naik. Dari Kupanya sendiri. Jadi itu dia. Mungkin sedikit perubahan-perubahan. Yang terjadi untuk Popol Kupa. Dan kita melihat bagaimana Popol Kupa. Bersama dengan Selina. Yang bermain di arah dari gold lane. Dan itu sudah ibarat 3 melawan 2. Meskipun memang ada Rafaela. Ada selalu di heal. Untuk penataannya. Brunch yang selalu di heal. Terus-terus juga tidak bisa dipaksakan untuk mundur. Namun. Popol Kupa di sana. Dia juga bisa menjaga diri. Dengan adanya penempatan trap. Di dalam semak sisi kiri. Usu akan dengan mudah terdeteksi. Dan ganking bakal lebih jarang terjadi. Untuk di arah dari gold lane-nya. Dan. Ini dia untuk itemization kita. Dimana 19 dan juga 11. Dan ini sudah masuk ke dalam late game banget ya.